Pembangunan gedung dan perubahan bangunan di Batam, Kepulauan Riau, masih banyak ditemukan yang belum memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB. Namun kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajibannya terkait IMB dinilai masih kurang. Petugas pemantau dari UPT Pengawasan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemko Batam setiap harinya hingga hari ini Kamis 22 November 2018 saat menyampaikan laporannya bisa mendapati lima puluhan bangunan yang tidak memiliki IMB, sebagian besar adalah pada perubahan bangunan. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemko Batam, Suhar mengatakan, dari perkiraan 189 ribu bangunan yang ada di Batam yang tidak memiliki IMB, sebagian besar adalah pada perubahan bangunan atau bangunan rumah suadaya yang melakukan renovasi. Atas kelalaian ini, pihaknya hanya menyampaikan himbauan kepada masyarakat meskipun sanksi telah ditetapkan dalam perda kota Batam. Namun terhadap bangunan atau perubahan bangunan yang dipergunakan untuk orang banyak, diwajibkan memiliki perizinan terkait bangunannya, sebab sanksi terberat sesuai aturan adalah pembongkaran atas bangunan tersebut. Rata-rata kasus yang kita temukan adalah bahwa yang melakukan perubahan terhadap bangunannya, baik rumah, ruko itu, atau berubah fungsi, ruko menjadi hotel segala macam, itu yang rata-rata memang belum mengurus IMB. Bukan, bukan berarti semua, untuk bangunan publik biasanya yang kita kejar untuk terapkan dulu, Pak. Kenapa? Karena bangunan publik kan dipakai oleh orang ramai. Di samping IMB, bangunan publik itu kita harus melakukan SLF-nya, Pak, sekarang sertifikat oleh fungsi. Dengan pesatnya pembangunan gedung di Batam, akan turut membantu meningkatnya pendapatan asli daerah kota Batam, melalui retribusi atau peningkatan klasifikasi pajak bumi dan bangunan. Untuk itu, kesadaran masyarakat diperlukan untuk menjalankan aturan sesuai perda nomor 2 dan 4 tahun 2011. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.